Alhamdulillah Semakin tidak baik sadarnya Dan syarat mungkin Yang berdoa ini akan Menuai kejahatan baru Dari orang yang didoakannya Dengan kejahatan yang lebih vulgar Na'udhu binullah Dizampik Akan menambah kebencian dan Dendam di hati Doa kebirusan yang dipanyakan Bisa membahayakan orang yang berdoa itu sendiri Yaitu jika ternyata Yang didoakan dengan Doa yang jelek tersebut Adalah orang yang tidak layak Didoakan dengan doa yang jelek Maka kejahatan doa tersebut Adalah kejahatan yang nyata Dan hal itu Yang akan menjadi sebab kejahatan doa tersebut Disembalikan kepada orang Yang memanjatkan doa itu sendiri Na'udhu binullah Akan tetapi Jika berdoa dengan doa kebaikan Di samping akan menjadikan Hati bersih Ternyata Ternyata Ada janti dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Akan terlibat Sudah lu memberi kepada orang yang telah Berdoakan Saudaranya Sesuai dengan apa yang dipajatkannya Setelah itu Untuk mengetahui apakah masih ada Dendam di dalam hati atau tidak Tengoklah ke dalam hati kita Masing-masing Setelah berdoa Sudahkah Kita bisa dengan penuh keadaan Mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita Dengan doa-doa kebaikan Jika belum Bisa merasakan hal tersebut Maka pasti hati kira Masih terimpan Kisah-kisah kotoran dendam di dalamnya Jika demikian Tengoklah kembali hati kita masing-masing Apa yang kita mengerti dan rasa Tentang mencintai Nabi Muhammad SAW Kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW Sadarilah Bahwa orang yang kita benci tersebut adalah Umat Nabi Muhammad SAW Apakah sah rumus cinta kepada Nabi SAW Dipertemukan dengan rumus benci Dan dendam kepada umat Nabi Muhammad SAW Mentara bagi kita Nabi SAW Setiap malam Mendoakan umatnya agar senang biasa Dalam keadaan baik-baik Dan selamat Sampai kelah Di yaubin akhir Kau muslimin Muslimat Rasulullah Mari terus belajar Berapa hati Memaafkan Mendoakan orang lain Dan memberi kebaikan Kepada siapapun Khususnya Mereka yang berpasalah dengan kita Inilah amalan terpenting Di zaman ini Di saat umat telah dikorak-koratakan Oleh permesuhan Fitnah Adul dosa dan perasaan keburuk Maka dari itu Sudah semestinya Hari raya Ritur Fitri Sekarang ini Kita jadikan momen Untuk saling memaafkan Dan saling menyampung Cinta dan keindahan Menyampung tali celah berahmi Semoga Allah SWT Menjadikan kita hamba yang saling mencintai Karena Allah SWT Hidup indah Hidup ramai Tanpa berhubung Denki Dan dendam Selamat khas Saya Ritur Fitri Satu paham 1444 Semoga Allah SWT Menerima Amal baik kita Dan selanjutnya Mengampuni dan merimpahkan Rahmatnya kepada kita Keluarga kita Masyarakat kita Sesnan Atau Selamat Alam Allah SWT Menerima recini Baik Allah SWT Baloken Walau Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih